Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang keradioaktifan pada soal kali ini disini telah diberikan suatu reaksi radioaktif dimana terdapat unsur uranium dengan nomor masanya 235 dan nomor atomnya 92 dia menyerap 1 neutron dengan nomor muatan 1,0 dan menghasilkan unsur SR dengan nomor masanya 94, nomor atomnya 38 dan unsur XE dengan nomor masanya 139 dan nomor atomnya 54 plus suatu partikel yang masih belum diketahui nah dari reaksi itu ditanyakan terjadi pelepasan partikel apakah pada reaksi tersebut? mari kita kerjakan bersama-sama kalau kita perhatikan lagi dari reaksi ini disini misalkan partikel yang masih belum kita ketahui kita misalkan dengan huruf X dimana dia memiliki muatan atau nomor masanya misalkan M dan nomor atomnya N kita misalkan seperti ini nah untuk mengetahui partikel apakah yang dilepaskan tersebut kita harus menyamakan nomor masa di reaktan dengan nomor masa di produk begitu pun nomor atomnya jadi nomor masa dan nomor atom pada reaktan itu harus sama dengan nomor masa dan nomor atom di produk sehingga pertama kita cari dulu dari nomor masanya untuk nomor masa di ruas kiri disini terdapat nomor masa dari uraniumnya yaitu 235 ditambah dengan muatan neutronnya 1 sama dengan di ruas kanan terdapat 94 dari SR plus 139 dari XE dan ditambah dengan M yaitu nomor masa dari partikel X ini kalau kita jumlahkan jadi 236 sama dengan 233 plus M sehingga kalau kita kurangi ruas kiri dan kanan dengan 233 maka akan ketemu nilai M nya itu sama dengan 3 seperti ini sedangkan untuk nomor atomnya di ruas kiri terdapat nomor atom uranium yaitu 92 ditambah dengan 0 muatan dari neutronnya sama dengan di ruas kanan 38 tambah 54 ditambah dengan N ini 92 tetap sama dengan 92 plus Y sehingga sorry plus N sehingga disini diketahui nilai N nya itu sama dengan 0 dari hasil tersebut maka kalau kita lihat dari muatan-muatan partikel yang ada kemungkinan partikel itu merupakan partikel neutron dimana neutron itu memiliki muatan 1,0 seperti ini sehingga kalau nomor atomnya 3 dan nomor masanya 0 berarti bisa disimpulkan neutronnya itu sebanyak 3 partikel jadi bisa ditulisnya itu 3 neutron seperti ini nanti nomor masanya 3 dan nomor atomnya 0 nah dari sini maka dapat disimpulkan bahwa jadi terakhir disimpulkan bahwa pada reaksi tersebut akan dilepaskan 3 partikel neutral oke sekian jawaban untuk soal ini semoga bisa membantu terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!